Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham Kalau kita nguap kita baca apa Hadis diriwetkan oleh Imam Bukhari Dijelaskan bahwa Menguap itu datangnya dari syatan Jadi kita jangan mengartikan Hadis ini secara terlek ya Maksud hadis ini adalah Menguap datangnya dari syatan Jika kita baca kitab-kitab tafsir hadis ini Dijelaskan bahwa Menguap apalagi dalam ibadah Itu menunjukkan ciri-ciri yang tidak baik Seperti makan terlalu banyak Kemudian tidak bisa mengatur waktu Sehingga akhirnya kecapean Sehingga ibadahnya menjadi tidak khusuk Dengan menguap So kalau kita menguap Kita ucapkan Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syatan yang terkutuk Karena berdasarkan hadis tadi Hadis tadi Sohi Dan cara kita lakukan ketika menguap Adalah Nah teman-teman ada baiknya Kita mengantisipasi Jika kita terlalu sering menguap Apakah kita kurang tidur Atau kurang oksigen Atau kurang olahraga Sehingga aktivitas menguap itu Terlalu sering terjadi Coba dianalisa Kalau terlalu sering menguap Supaya tidak sering menguap Nah teman-teman semuanya Ada sunnah atau adab dalam menguap Di antaranya adalah Dianjurkan menahan uapan Sebisa mungkin Bahkan dalam hadis lain Dijelaskan bahwa Rasulullah Ketika menguap Dia tahan sampai merah mukanya Tapi kalau terlanjur menguap Iya sudah Kita baca A'udzubillah minasyatan rajim Oke Terima kasih Like, share, share video saya ini Follow channel saya ini Salam kenal dari saya Cek ratusan video saya yang lain Nyalogis ini Sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa